Pemirsa sebuah mortir aktif ditemukan tukang gali saat menggali halaman rumah milik Kevin Permana di Jalan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Mortir yang diduga, sisa zaman Belanda tersebut diperkirakan lebih dari satu. Petugas Inavis dan Gegana, Cihandak Polda Jabat, langsung datang ke lokasi untuk menjinakan mortir tersebut. Warga Jalan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung dikejutkan dengan penemuan mortir aktif di sebuah rumah warga yang tengah direnovasi selasa siang. Penemuan benda mirip mortir tersebut berawal saat seorang tukang gali tengah menggali halaman rumah milik Kevin Permana untuk memperbaiki kanopi yang rusak. Namun saat kedalaman 1,5 meter, linggis yang digunakannya untuk menggali mengenai benda seperti besi. Awalnya tukang gali mengira benda itu merupakan kenalpot. Namun saat diangkat, benda tersebut mirip mortir dengan pemicu berwarna putih. Dikali, pas digali, nemu satu benda, terus dikeluarin. Pas dicek ternyata puluh, 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 puluh. Jadi ya sekarang kita tinggal membutuhkan negana siapa kevakuasi. Apa namanya, di puluh, mortirnya. Kelihatannya sih yang sudah diambil cuma satu, cuma di situ kelihatannya ada benda yang mirip. Jadi kemungkinan sih ada satu lagi. Jadi nanti mau sekarang dijalankan. Karena merasa takut, pemilik rumah pun meminta pekerjaan dihentikan dan langsung melaporkan penemuan tersebut ke Pol. Setelah mendapat laporan, petugas Inavis Pol Restabes dan tim Gegana Jihandak Pol Dajabar langsung datang ke lokasi untuk memeriksa benda mirip mortir tersebut. Petugas pun memasang garis polisi agar tidak ada warga yang mendekat. Diduga mortir tersebut merupakan sisa masa perang zaman Belanda yang sudah lama terkubur. Diperkirakan mortir tersebut lebih dari satu.